Halo, salam sukses dan salam sejahtera. Kali ini aku mau ajak tour ke tipe rumah pik 2. Ini adalah tipe lebar 8, panjangnya 12,5 meter. Jadi total luas tanahnya itu 100 meter persegi. Nah kalau ini sisi bagian dalam, ruang tamu sama areal tempat makannya. Oke untuk memulai tour, Ivan akan mulai dari sisi bagian depan dulu. Nah inilah sisi tampak muka, tampak depan tipe 8x12,5. Untuk tipe 8x12,5 ini, ini sih yang untuk contoh rumah di tahap 1. Jadi tipe 8x12,5 namanya itu tipe ruadio. Ada banyak tipe rumah di pik 2, perbedaannya sih di posisi klusternya aja. Cuman Ivan mau review ini adalah tipe gladiol untuk rumah yang tahap 1 di pik 2. Ini tampak depan seperti ini. Ini masih bisa untuk carport. Dua mobil. Yang akan dapat lakukan ini, space-nya itu depan, mobil bisa parkir dua nih. Mobil ukuran SUV lumayan besar pun bisa. Dan masih ada space untuk taman di sisi sebelah sini. Ini tamannya kurang lebih sih sekitar 2 meter nih ya. Untuk tamannya. Nah nanti kanopi juga termasuknya ya. Untuk pembelian rumah di pik 2. Sudah include juga, dapat kanopi. Oke. Jadi ini sisi tempat depannya. Nah kalau rumahnya sih batasnya sampai yang tembok sini nih. Jadi ini kalau samping ini masuknya area taman. Taman luar. Kalau rumahnya lebar 8 dihitung dari sini. Sampai ke yang sebelah kiri di situ. Oke. Yuk kita lihat ke bagian dalam. Oke sekarang kita sudah berada di bagian dalamnya. Ini pas masuk ada areal keluarga dan ruang tamu. Di sisi sebelah kanan sini. Ini perempatan sofa dan sampingnya ini ada jendela. Jadi cahayanya itu masuknya bagus ya. Nah sisi sebelah kiri penempatan TV. Kalau di sini sih dikasih temboknya ornamen kaca. Jadi view ini juga menambah kesan lebih luas lagi nih. Kalau event suka sih tipe 8-12 setengah ini. Penempatan tangganya bagus. Jadi sisi bagian belakang tembok situ. Tangganya itu jadi nggak makan tempat dan. Nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita musik sebelah sini dulu. Nah inilah areal tangganya sebelah sini. Gitu ini tangga ke lantai 2. Terus sebelum kita ke atas. Aku mau ajak keliling dulu ke. Area lantai 1-nya. Nah jadi ini. Untuk orang keluarga atau orang tamu juga bisa di sini. Ini sampingnya untuk penempatan meja makan. Baru samping sebelah sini. Untuk toilet bawah. Cuma kepotong sedikit ya. Pelakonnya sama posisi tangga tadi. Tapi tingginya masih oke banget. Jadi nggak terlalu pendek. Ini di pelakonnya. Untuk harmoninya. Nah ini untuk areal. Ruang tamu dan tempat makannya. Nah sisi sebelah sini. Ini untuk areal service dan kamar mbak. Cuma aslinya itu harusnya di normalnya ya. Normalnya itu ini ada dapet pintu sliding dan si tembok. Jadi pembatas antara ruang keluarga dan areal service. Di areal service ini ada dapur. Dapurnya seperti ini. Sebelah kiri ini. Nantipun aslinya itu harusnya pintu di sini. Bukan pintu. Jadi di sini masih ada areal taman. Untuk cemur. Dan untuk ada hawa masuk juga. Ini ke atas nih. Untuk kepecah yang matahari. Jadi masih ada udara masuk nih ya. Dari sisi dalam rumah. Nah baru di samping dapur. Ada untuk kamar mbak. Sini. Ini kita pecahnya bagus. Ini harus keluar. Sisi dalam rumah. Ini untuk kamar mandi mbak nih. Cuma di kunci. Kita gak bisa liat. Nah ini. Kamar mbaknya juga. Memang sih kita kepotong sedikit nih ya. Sama space. Bar mandi yang sebelah tadi tuh. Tapi menurut aku sih masih oke banget nih. Nah ini untuk tipat tidurnya. Ini tambah kaca begini juga bikin lebih tar. Tambah lebih luas. Oke. Jadi kalau untuk lantai satu ini seperti ini. Tipe 8x12.5. Sekarang Ivan mau ke lantai kedua. Nah ini untuk posisi tangganya di belakang pembok sini. Tangganya juga naiknya enak nih. Posisinya gak. Gak terlalu curang tangganya di sini. Ini ke atas. Nah di lantai kedua ada tiga kamar tidur. Ini ada dua kamar anak di sebelah kiri. Dan kamar utamanya ada di sebelah kanan dengan karman di dalam. Nah kalau ini ada kamar mandi luar yang untuk anak. Nah ini shower-nya jadi posisinya di sebelah sini untuk shower. Jadi makannya tuh space yang tangga nih. Sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dari dari sini gak kelihatan nih posisi shower-nya. Nah ini untuk kamar mandi yang luar. Nah sebelum kamar anak aku mau kasih lihat dulu ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya sih kurang lebih. Kalau itu kan lihat ini ukurannya sekitar. Empat kali. Empat kali enam lah ya. Atau empat kali lima kayak ini. Nah jadi tuh aslinya itu ini. Sini sih masih ada space nih sebelah kanan. Cuma kalau di contoh unit ini dibikin. Untuk lemari. Seperti ini. Sebelah kirinya itu balkon. Dan untuk kamar mandi sebelah sini. Nah ini terus kamar mandinya. Balkonnya juga cukup luas ini. Sekitar satu meter. Satu meter kali. Tiga setengah atau empat lah ini. Nah ini view di luar nih. Dari arah balton. Oke. Sekarang Ivan mau ajak masuk lagi ke bagian kamar utama. Nah kamar utamanya juga ukurannya. Lihat aku udah oke ya. Ini lemarinya pun bisa besar. Panjang king bed bisa masuk. Bisa taruh sofa lagi sebelah sini. Terus ada kamar mandi dalam. Nah jadi seperti ini ya. Untuk kamar utamanya. Kalau sekarang sih lagi model itu. Lembarnya dibuat kaca-kaca seperti ini. Dengan list. Mesi. Kayak gini. Nah ini bisa buat untuk meja rias. Ini lemarinya yang kedua. Nah sekarang Ivan mau ajak ke areal kamar anak. Di belah sini. Nah ini aslinya tuh sisi sebelah sini pintu. Di sini itu pintu. Di sini. Ini tembok nih harusnya. Cuma karena ini rumah contoh. Jadi dimodif. Supaya gampang melihatnya. Dibikin jadi kaca. Gitu. Cuma kalau misalkan. Konsumen mau modif. Tembok kaca. Gak bisa sih. Karena tidak ada struktur ya. Jadi bisa dipolongin. Modif kaca seperti ini. Nah ini untuk kamar anaknya. Di dalam kamar anak juga ada jendela. Ini jendela yang tadi. Ke arah void bawah. Yang samping dapur. Jendela juga ukurannya. Lumayan. Jadi cahaya pun bisa masuk bagus ke kamar anaknya. Oke ini untuk kamar anaknya. Kalau untuk kamar anak kedua. Sisi sebelah sini. Ini kamarnya yang anak kedua sih jendelanya lebih besar nih. Untuk view keluarnya. Ini cahaya bisa lebih maksimal. Oke segitu aja. Ivan ajak tour. Tipe rumah 8x12.5 ini. Yang buat Ivan itu. Salah satu tipe. Favorit. Rumah di pik 2. 8x12.5 dengan luas tanah 100 meter persegi. Karena tipe 8x12.5 ini. Itu bisa jadi opsi konsumen. Antara tipe 6x15. Yang 90 meter. Atau di atasnya tipe. 8x12.5. 120 meter. Nah ada tipe 8x12.5 ini. Nah untuk denahnya. Seperti ini. Dan kalau untuk mau lebih tahu detail. Mengenai harga. Cicilan. Atau informasi lebih lanjut. Bisa lihat ke website Ivan. Linknya ada aku sertain juga di bawah sini. Atau bisa hubungi Ivan melalui Whatsapp. Ke nomor telepon yang ada di bawah ini juga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan tour berikutnya. Terima kasih.